Shalom saudara-saudara dalam Tuhan Saudara saya heran dengan Jum'ah Dia sibuk ngurusin agama orang lain Dia sibuk bahas iman orang lain Padahal belum tentu dia menguasai agamanya sendiri Belum tentu dia menguasai kitabnya sendiri Kalau mungkin ditanya ke Jum'ah Apakah Nabi Muhammad pernah menyebut dirinya sebagai Nabi? Saya tidak tahu apakah Jum'ah bisa menjawab hal itu atau tidak Padahal itu pertanyaan sederhana Nah saudara-saudara dalam Tuhan di kesempatan ini Jum'ah debat dengan seorang Kristen Dan Kristen ini membuat Jum'ah tidak berkutik Dengan jawaban-jawabannya yang sangat cerdas Saudara langsung saja kita lihat videonya Dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini Supaya menjadi berkat bagi banyak orang Alhamdulillah Allah yang berkasa Allah yang berkekala adalah Muhammad Saya tanggapin Saya tanggapin Gila si Jum'ah bikin arasinya aneh-aneh aja Muhammad jadi RT guys beneran Mengatakan itu bukan Loh ini Bang Zuma belajar Alkitab gak? Katanya yang paling tahu Saya kan bertanya Saya bertanya Mana pengakuan Yesus Bahwa dia adalah Allah Kamu nunjukkan dalil Justru disitu dia berdoa gitu kan Itu bukan dia yang berdoa Aduh salah I explain everything Tapi kamu harus diam Gak usah comor Ya saya nangkap Anda tidak paham Tunggu tunggu Saya paham Saya ngerti Saya ngerti Yang ngerti Itu bukan Yesus Yang ngomong itu Thomas Saya ngerti Saya Yesus yang dikobongin Katanya Yesus Tengah-tengah Tengah-tengah Tapi kan Yesus pernah mengucapkan itu juga Kante itu juga Yesus pernah ucapkan Ayo Ayo Lagi gue obongin Itu juga Yesus pernah ucapkan Tengah-tengah Tengah-tengah Ini Ini Koman Dulu Open camp dulu Yesus juga pernah mengatakan Koman Dulu Biar enak Yesus pernah mengatakan juga kan Maria Maria jangan sentuh aku Aku akan pergi kepada ilahku Allah ku dan alamu Ayo Ayo Gimana dong Gimana dong Gimana dong Gimana dong Gimana dong Malu dong Jadi lari-lari ayatnya Yesus mengatakan Maria jangan sentuh aku Aku akan pergi kepada Allah ku dan alamu Ayo dong Malu gak Malu gak Malu dong Malu dong Malu-malu dong Hars-malu Hars-malu Kalau sehat Pasti malu Kalau malu itu Saya tutup kamera Malu untuk menampilkan Wajah Gak perlu Orang masih-masing Punya kenapa pakai masker gimana nih teman-temannya malu dia nih gimana nih ya kalau malu saya tutup kamera nih ternyata Yesus mengatakan malu malu kita sama-sama malu Bang Sumaya ayo ayo Yesus telepon kemopen 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 Yesus bertuhan gimana dong gimana dong Yesus bertuah gimana dong Open gimana dong Yesus mengatakan bahwasanya Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allah aku dan Allah mau gimana dong malu nggak malu nggak enggak Oh enggak berarti kamu bukan manusia normal kalau malu kita jelaskan ya jadi jelaskan jadi itu untuk saya boleh dong jelaskan iman saya sudah selesai ucapan Yesus bahwa Yesus sudah selesai saya udah boleh dong jelaskan iman saya boleh dong enggak usah paskan dulu saya jelaskan terus jelaskan terus sikap mengem turun aja ego berani open game muka gua kelihatan 2000 orang nonton lu katanya enggak malu lu katanya enggak malu kaga open game kenapa pakai masker ya enggak lagi kovid Bang Zuma bukalah maskernya pakai foto profil juga pakai maskernya masker lagi kovid emang ente Omikron aduh saya mau jelasin iman saya ya di rumah mana-mana Anda berani open game kenapa di rumah saya Anda nggak berani open game kenapa takut memangnya sama Joseph Iya ah open game doh saya sudah berani open game kenapa-apa Anda nggak open game nuduh nuduh malu yang di sini yang kelihatan nggak kameranya siapa Anda bukan saya ya aduh ya kabur mana naik lagi kabur aduh mau jadi gini lu bertanya dengan iman gua boleh tapi cukup dong gua mau jelasin kenapa Yesus bilang aku akan pergi kepada Allah ku dan alamu kepada bapakku dan bapamu gitu gua mau jelasin ya lu tahu kan itu ada jawabannya udah sering dijawab makanya lu bilang tunggu-tunggu-tunggu ya tadi minta dalil dimana Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah gua kasih Yohanes 20-28 lu salah ngomong lu bilang itu kan perkataan Yesus Yesus sedang berdoa lah di live di YouTube gak di live di YouTube gak yes thank you ya inilah buktinya teman-teman terima kasih yang live kan di YouTube ya Zuma ngomong Yohanes 20-28 itu perkataan Yesus itu perkataan Thomas bukan perkataan Yesus ya lumayan ya dikit lah nggak mau open game gimana Yesus pernah mengaku enggak aku adalah Allah saya jawab ya saya saya dengarkan dengarkan pertanyaan saya saya akan bertanya-tanya saya jawab tidak yes di dalam ya udah pernah di dalam Yohanes 20-17 kita jawab disitu dulu boleh itu ucapan siapa ya ucapan Yesus udah saya mau jelasin boleh nggak hahaha saya minta pengakuan Yesus lho anak murid ya obayakan boleh nanti saya jelasin nggak usah panik Anda sudah tahu silakan silakan ya pertanyaan saya pertanyaan saya kan jelas pasti ya Yohanes jujurkan pengakuan Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah jangan keringat ingin dong yang kayak gitu dong enggaknya kok pucat-pucat sih pucat iya yuk kamu pucat loh teman-teman pucatkan dia kan Oh bener-bener cekai dia masker dulu saya pakai masker dulu pucat kali dia ngapain ngomong orang pucat laga lu Jumat Jumat dikomet di live gua nggak pernah mau open game open game dong ya saya jawab ya tapi nggak papa terima kasih ya kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohannes 20 ayat 17 ya di dalam Yohannes 20 ayat 17 dikatakan begini janganlah engkau menyentuh aku karena bertanyaan saya bukan disitu loh anak bau jadi pertanyaan saya pengen itu tadi framing saya berhak untuk menjawab karena panik saya berhenti sangat tolak kalau Anda nggak bisa tertentu tadi yang kamu bawa itu kan Yohannes 20 kan Yohannes 20 ayat 28 good nomor 27nya kan itu kan ucapan Yesus 2028 lu yang bawa 17 ah turun nggak jelas Hai jelas-jelas gue ngomongin harus 20 ayat 28 pucat dari mana pucat gimana guru ndak lu di hidup gua nggak berani open game Kenapa nggak berani open game Kenapa Hah nggak berani open game Kenapa nih saya udah berani open game loh Kenapa kalau open game kita tahu mimik bukanya seperti apa betul nggak Ayo dong bijengko dong katanya paling ditakuti oleh pendeta di rumah josep sendiri nggak berani open game Kenapa Jumat lu yang pucat ya tadi saudara denger nggak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan dimana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah saya langsung jawab Yohannes 20 ayat 28 kapan saya nyebut Yohannes 20 ayat 17 dia yang tadi langsung lari ke ayat dimana dikatakan kenapa Yesus ngomong aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada saya sebutin itu kan Yohannes 20 ayat 17 malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu cuma kamu punya telingar kamu dengarkan ya Coba open game nih saya pengen tahu kok beneran open game nggak sih yang saya minta pakai ucapan Yesus yang saya minta ucapan Yesus yang saya minta ucapan Yesus yang saya lagi nyari masker takut nular inilah kalau agama-agama tidak punya identitas Yesus Allah gimana Yesus ngaku Allah dimana eh jauh ya saya jawab ya silakan Oke baik sebentar jadi saya jawab bisa di miop yang miop itu moderator protes sama moderator nih tangan saya cuma dua kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu bagi begini ya berbicara mengenai pengakuan kita bermain logika boleh aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri kata Yesus ente berkata saya enak perut Anda dimana Yesus mengaku aku adalah Allah Anda kutip ayat saya boleh nggak saya jelaskan itu tentang apa jalan lari Yesus mengatakan dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan Yohannes 12-49 ente sendiri siapa Allahu Tuhanmu mengatakan dalam surat Oha ayat 14 sekarang pertanyaan saya ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Oha ayat 14 Tuhanmu mengatakan dari mana enak gak kira-kira begitu saya bertanya tentang judul 4 Anda mengutip Yohannes 5-30 kemudian ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggung jawabannya mengaku Allah dimana dalilnya Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai alas kembali kalau begitu ngapain temamu kayak begini kembali saya boleh jawab kalau kamu sudah menjawab Yesus tidak pernah mengaku Allah belum selesai kenapa temamu kayak begini kenapa temamu kayak gini belum selesai kenapa temamu kayak begini saya kasih tahu silakan dengarkan 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 ini tema ini tema kamu nanyain tema saya akan kamu bisa baca dong ya dong masa manusia disebut Allah manusia disebut Allah lah ini tulisannya nih Oh saya minta mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu dimana Oke jadi manusia nggak boleh disebut Allah ini nih yang yang saya tanya nih Iya jadi Yesus Allah setuju nggak pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu Iya saya tahu bang zaman pengakuan Yesusnya mana-mana kamu nggak mau ya Bang Zuman saya tanya Yesus itu Allah bukan berarti bukan dong jadi Allah itu siapa mak jangan tanya kesana saya tanya Yesusnya pernah mengaku Yes mengaku Allah gini ya Anda tidak mengaku Yesus sebagai Allah saya coba ikuti sekarang tunjukkan saya saya tanya dulu ente saya tanya dulu ya saya sudah jawab Yesus bukan Allah saya ikuti dengarkan saya ikuti Yesus pernah mengaku Allah balik lagi Pak Zuman memahami enggak saya sudah bilang saya sedang bertanya loh temamu kan kalau tanya saya kalau kalian ketanya Yesus pernah mengaku Allah tidak tidak pernah tidak pernah berarti ini temamu untuk menipu bukan dengarkan ya dengarkan dengarkan kalau bukan menipu iya saya dengar jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan pelan-pelan ya saya jelasin ya boleh ya boleh Oke saya mute Bu Bang Zuma Pak bisa masih bisa anmit kok bentar dulu ya Oke kita jelasin ya jangan kita cari-cari maknanya lagi yang kemudian Hai yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa Allah apa Allah yang kekal siapakah dia itu sudah pasti bukan Yesus melainkan dia yang kita peringat di hari kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad selalu oke saya tanggapi Alhamdulillah Allah yang perkasa Allah yang berkekala adalah Muhammad saya tanggapin saya tanggapin saya tanggapin saya tanggapin saya tanggapin kenapa nih ada video lagi buat antum pin aja intem ya ditanggapin dengerin Allah yang perkasa Allah yang kekal kok Muhammad dengan astagfirullahaladzim kafirlaknatullah dengerin saya diundang dalam satu kelas rom zoom dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad saya diundang ada ulama disitu saya dihadirkan saya diminta syahadat saya syahadat kalau saya diminta syahadat ulang perhatikan saya dituduh murtad iya kan segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Suma saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya saya hadir Allah dan Muhammad Muhammad satu anda tahu dimana itu Bang Jum'ah itu Nur Muhammad yang anda pahami ya itu Nur Muhammad yang anda pahami bukan begitu Bang Jum'ah coba jelasin sama saya kenapa anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad Muhammad itu Allah kalau bukan anda memahami tasawuf Nur Muhammad itu adalah Logos seperti penjelasan dari dokter Kiai Haji Said Akhil Siroj kita dengarkan sekali lagi ya waduh enak ini begini ada orangnya ya saya jelaskan saya jelaskan saya jelaskan saya jelaskan kenapa ada ungkapan itu karena orang-orang Kristen agama dari Barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus itu poinnya oke Yesaya 9 yang mengatakan anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen tetapi para ulama kenapa ulama kamu suruh kamu jelaskan dulu jangan perlu jelasin sama kami ulama kamu jelaskan dong jangan malu jangan malu jangan malu coba pertanyaan saya jujur kamu mengambil Muhammad itu sebagai Allah karena Allah itu dikatakan saya jelaskan saya jelaskan ya coba jelasin Nur Muhammad itu awalnya dari Yesaya 9 nomor 6 yang agama dari Barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus warisan penjajah lagi yaudah terus makanya saya katakan makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus disana padahal itu hezekiah maka yang lebih pantas dikatakan disitu sebagai raja damai raja perkasa ketika anda menyebut kata Allah Allah itu tidak merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala paham paham disitu dulu paham disitu dulu paham disitu dulu Allah bukan lu jelas-jelas gomong Allah perkasa Allah yang kekal perlu gue putar lagi yang saya maksud disitu adalah Allah yang anda katakan sebagai Yesus dengar paham jadi dalam satu kelas disana adalah hezekiah maka saya katakan dikarenakan saya kemudian duduk disana menyesapkan selalu menyebabkan antara Allah dengan Nabi Muhammad saya diundang Yesus dulu ada ulama disitu tidak perkasa saya diminta syahadat damai yang syahadat yang kalau saya diminta syahadat ulama yang perkasa itu adalah baginda saya tidak potong-potong sekarang saya tanya sama kamu kalau kamu tidak memahami Muhammad dengan Allah kamu penjelasannya juga ngawur gak nyambung Yesus 9 nomor 6 itu siapa? itu lagi ngomongin Bapak yang kekal Allah yang perkasa itu itu hezekiah itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa Raja damai dimana 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 hezekiah dipanggil seperti itu dimana mulai kalau memang itu hezekiah kenapa kamu mau jawab dengerin saya kalau memang itu hezekiah kenapa kamu jawab di live itu kamu jawab Allah yang perkasa Allah yang kekal adalah Muhammad kenapa gak langsung aja hezekiah saya katakan kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus maka yang lebih patah oke sekarang saya tanya baginda S.A.M.A.W. gitu cara belajarnya sekarang saya tanya lagi sampai sini paham enggak belum paham kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama wajar kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu betul karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesus 96 itu satu satu rangkaian berbeda dengan video saya mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu latar belakang dari pernyataan saya itu adalah pengakuan iman Kristen pengakuan iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus 96 itu adalah Yesus sekarang saya kembalikan kepada saudara sekarang saya kembalikan kepada saudara apakah saudara Yesus sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ini sampai dikeluarkan fatwa kan terima kasih telah menonton kalau itu Ezekiah sebagai yang disebut dengan ala perkasa kenapa lo nyebutnya malah Muhammad itu tafsir dari Yahudi atau gimana lo ngomong kami pencuri pencolong lo juga sama berarti kalau itu untuk Ezekiah Ezekiah kenapa justru itu buat Muhammad logikanya gimana Jumat mau jelasin apa mau jelasin apa jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf seorang sufi betul tidak ha gak usah curhat sama saya kamu kan punya permasalah internal dengan ulama'mu ngapain urusan sama saya mau jelasin apa Muhammad itu Allah Allah itu Muhammad ya nih kurang saya dengerin lagi ya kita setoran hafalan di sini nih pernah saya diundang dalam satu kelas room zoom dikarenakan saya didengar resat dan menyesatkan kelemahkan antara Allah dengan Nabi Muhammad saya diundang ada ulama' di situ saya dihadirkan saya diminta syahdat saya syahadat kalau saya diminta syahadat ulang perhatikan saya dituduh murta' turun 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 sendiri aduh jumat jumat lo ngomongin Yesus Yesus lo nyamain Muhammad dengan Allah aja lo kagak bener beres lo no ulama' lo no lo suruh syahadat ulang kan sama sama ini kan gak dikit dia turun sendiri kok aduh aduh ong jangan dimiut permanen pasti saya turun kalau kamu dimiut jangan oke jadi saya sudah jelaskan bukan oh yesaya 9 nomor 6 kalau itu didudukan kepada manusia letoi yang di tengah-tengah bani israel yang dibunuh romawi itu adalah yesus kalau ngomongin manusia letoi nabi mu juga gak bangkit kok ya letoi ditampar diludahin digantung masih ya dok maka itu tidak pantas duduk di isai 9 nomor 6 jadi yang pantas disitu siapa ya lebih pas kalau itu dipaksakan harus menggenapin buatan bukan hezekiah maka lebih pantas bagian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam disebut dengan raja damai betul yes raja damai betul mendamaikan sejarah sejasirah Arab sedangkan yesus sekarang bertanya saya kalau mendamaikan sejajirah Arab dengar dengar yesus kalau mendamaikan ayo kita mendamaikan yahud gak usah takut sekarang saya tanya kalau kalau kamu yang mendamaikan jazirah Arab sekarang sekarang Arab sama Yemen gimana damai bagaimana sanggup mendamaikan mendamaikan Arab dan Yemen mendamaikan mendamaikan Iran mendamaikan Iran dan Arab jadi raja mendamaikan jadi RT aja gak pernah yesus jadi RT gak pernah gimana jadi raja ayo muhammad jadi rt hah gila si zumal bikin narasinya aneh-aneh aja muhammad jadi rt guys beneran narasi dari mana itu hah lo lo yang bener lo yang bener aja zumat sample zumat waduh sample mendamaikan jazirah Arab sekarang pertanyaannya bermain logika sekarang kamu kan takut sama saya ya gantian dong ngomong lo enak pakai soundcard lo congor lo gede gak mau gantian sekarang saya tanya saudara saya tanya sama kamu zumat jawab kalau disebut dengan menamaikan jazirah Arab semua jazirah Arab itu berarti mengikuti pemahaman muhammad pertanyaan saya kenapa Iran dengan Arab gak akur kenapa Yemen dengan Arab gak akur bahkan internal Arab Saudi Saudi Arabia saja tidak akur kenapa jawab saya mendamaikan Arab coba jawab zumat jangan kabur jawab logika ente gampang banget ketebak gampang banget kesecap mendamaikan enak aja nabi lo disebut raja damai kalau raja damai gak mungkin anda punya jangan deh biarin dia menghina Yesus biarin biarin deh dia menghina Yesus biarin tapi kita gak usah ikutin pola dia ya cuman congor aja bilang gua ko gantian dong kalau ngomong gimana gak mau saya mute teman teman saya bisa tertip loh ini masa dia gak bisa tertip sih ya kamu ini kita lanjut ya mana ada Zuma masih ada saya turunin dulu deh semuanya teman-teman ko Charlie sebentar ya supaya menghindari namanya narasi saya bawa teman-teman bentar ya request aja gak apa-apa request aja saya tunggu bentar saya naikkan orang-orang Islam satu persatu berarti saya naikkan teman-teman Islam ya whoever you are saya naikkan Zuma mu yang ko Zuma mu yang ko saya ini bilang ko disuruh open camp berkali-kali baru open camp calom Sharifah Hidayat Islam bukan Sharifah Hidayat kamu Islam bukan iya dijawab malah kecengisan Islam bukan maaf Islam saya naikkan semua orang Islam ya lo mawin lo mawin lo mawin lo gak malu dandan lo kayak gitu kenapa harus lo gak bisa dari diri lo sendiri ya kenapa selalu malu jadi dirinya sendiri sekarang dandan lo kayak begitu lo gak malu sementara lo gak kenapa cowok cewek sama aja nyerotos aja sabar sabar siapa dengan kalian ini legion jadi gak sabar sabar aduh malah jadi ini sekarang saya tanya kak baby ini namanya apa jawab ini namanya apa jawab kak baby silahkan saya bertanya lo sama anda ini namanya apa najis najis gue kek lu kayak begini malu ganti dananan lo ngata-ngatain ini apa namanya ini apa gak malu ya gak malu kayak gitu yosep gak malu lo penyembahan anak yahudi eh penyembahan anak yahudi penyembah orang yahudi gak malu lo gak malu kayak gitu gue ajarin dulu cara lo malu nyet gue ajarin cara lo malu astagfirullahaladzim masyaallah bukti hati-hati itu kata kasar boleh kamu islam astagfirullahaladzim masyaallah mulut islam sangat itu monyet pengecut hey orang pengecut pengecut loh ya semua orang kisah pengecut penyembahan anak mariah yang keluar dari selangkangan ini nih hasilnya kayak gini nih gak malu selalu saja kristen seperti ini gak pernah jadi dirinya sendiri malu mestinya lo jing kayak gini lo dandan toalat tuan lo anak yahudi penyembahan penyembahan lo kan penyembahan anak mariah orang yahudi yang lo sembah liatin-liatin joget-joget malu kayak gini nih joget-joget malu kayak gini nih ketawa-ketawa kering itulah kristen gak malu menjadi diri sendiri selalu saja mengikuti orang-orang islam sekarang saya tanya kalau ini milik orang islam jawab langsung buk baby namanya apa jawab namanya apa saya gas anda jawab namanya apa malu-maluin anda jadi orang islam makanya lo selalu diludai namanya apa jawab langsung lo jangan punya congor aja bacot lo gede otak lo kosong namanya jangan janyut jangan janyut jangan janyut adik masya Allah saya lagi ngomong sama siapa itu tadi legion kenapa panas iya panas iya panas panas iya panas iya panas ya panas ya panas ya panas 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 ya panas ditanya namanya apa Bang Badrul coba saya minta tolong sebentar naik Bang Badrul kita lanjut ya kita lanjut naikin teman-teman Islam ada panas ternyata Salam Indah Hania Shakira Islam atau Kristen? Islam silahkan apa yang mau saudara lakukan disini kita dikandang semua bilang ini bang Yesus jadi RT aja gak pernah kok bilang jadi raja kapan jadi rajanya oh Yesus gak jadi raja baca dalam Injil jangan dipriming ini tapi Muhammad jadi RT Yesus jadi RT aja gak pernah oh dia bilang padahal pengertian RT itu apa sih kamu kamu ngikutin pola pikiran Zuma kamu jadi on RT itu artinya apa RT itu artinya apa kamu kuatak gak sih kira-kira aduh ini makanya saya bilang kalau orang ngomong tuh juga mikir di zamannya orang Yahudi mana ada RT aduh astaga ya Tuhanku pantes lu pada manut-manut aja diajarin Oon kalau mau ngomong sama gue yang realistis jangan sok-sokan pinter tapi otak lu on diketawain lu mana ada disana sistem RT ha aduh Yesus itu adalah Raja Damai kita lihat disini ya kamu gak tau kah lanyinya Yerusalem Yerusalem lihatlah Rajamu gak tau itu kok on sih ngikutin Zuma makanya saya gak nanggepin serius ya udah turun aja kamu voting sana ketua RT sana ketua RT orang Yahudi sana oke Yahudi sana kamu nanya sama mereka siapa RT disini saya membuatin KTP Oon sorry ya saya bilang Oon berkali-kali gak ada yang bener congoreh gue bisa berpunyai Kristen atau Islam yang menghinakan Yesus oke mau baca Dalil mau baca Dalil silahkan ditampilkan di layar saya juga mau nampilin Dalil ya bentar gak saya bacakan jangan tampilkan layar saya gak bisa on the cam aku pakai Dalil nih kamu bukti Yesus itu Nabi Isa bukan menurut kamu sekarang saya tanya aja Yesus itu Nabi Isa bukan oh saya percaya saya percaya cuma beda cerita oke kita lihat disini nih Dalilnya jelas bener dulu nih kamu mau menunjukkan kamu menunjukkan lebih pede mana kamu bilang kan nih dengan jalan menjadi nih lihat disini ayo Galatia 313 ya Galatia 313 oke saya bahas nanti kamu bahas yang ini iya iya saya kalau taktokan kalau taktokan satu-satu anda sudah selesai giliran saya berbicara Galatia 313 nanti kamu jauh pengen ya nanti saya bukakan dalil yang ada disini saya buktikan Kristen takut takut nih takut iya udah gak latihan 313 udah 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 gak latihan 3 ayat 13 udah udah hatam kalau sama Nabi saya sama di dulu di dulu iya nanti gue tanya isa lu maksudnya udah tenang aja tenang intang surulloha barang siapa menolong agama Allah menolak Allah Allah akan menolong Allah udah diem dulu isa al-masyir iya kita akan bahas katanya satu-satu gue mau jelasin lu ngomong ada bedanya lu guru sama murid nih kita baca Galatia 313 kristus telah menugus kita dari kutuk hukum tawrat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab pada tertulis terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiap tiang kayu tujuannya ialah supaya di dalam kristus yesus berkat abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu jelas ini jawabannya yesus itu terkutuk karena apa dia menebus kutuk hukum tawrat jawabannya dikristian menjadi kutuk kan menebus kutuk betul menjadi kutuk kan menjadi kutuk dalam yesaya sudah dibuatkan juga nih gak usah sopan lu sopan bisa nih yesaya jelas juga kalau yesaya sudah kalau misalkan taktokan pakai data udah diin dulu yesaya 53 nih nih baca kita baca ya kita baca ya nih kita baca disini ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesengsaraan nih ya orang pun menutup muka ketika melihat dia demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan disakiti Allah akan tetapi dia ditikam karena pemberotakan kita baca ya baca ini sudah dinumpukan memang iya pada intinya Kristen mengutuk Yesus bukan Islam aduh oke saya tanya balik ya oke saya terima gak apa-apa saya tanya balik boleh saya tanya balik boleh saya tanya balik ya berarti ya kalau gak dikutuk Yesus anda gak punya Tuhan saya tanya balik boleh ya mengenai Islam anda boleh ketawa sekarang sekarang giliran saya yang akan ketawa on the way sekarang saya tanya sama kamu boleh saya tanya udah gak usah ketawa boleh saya tanya ya terima tuh anda mengutuk Nabi Isa alaihi salam dimana Nabi Isa alaihi salam dimana diangkat kehadiran Allah diangkat kehadiran Allah oke baik diangkat kehadiran Allah caranya bagaimana kamu tau gak dengan kekuasaan Allah iya tau maksudnya dengan kekuasaan Allah seperti apa kamu tau gak kan Allah punya kuasa ya saya gak tau lah yang intinya kamu gak tau oke berarti yaudah diem dulu aja udah diem ah lu panik kan lu gak tau kan nih kita lihat disini ya lihat disini baca nih lu nanti lu bilang lu mempermalukan nih baca ya kita baca disini kemudian Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa lalu baca disini bagaimana Allah lu ngangkat lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan diangkat dan tertidur lalu diangkat ke langit lu Allah lu ngangkat atap loteng rumah dulu baru diangkat Nabi Isanya pertanyaan saya Allah mengangkat atap loteng atap loteng rumah ini pakai kuli borongan atau kuli harian itu terserah yang penting kalau kurang tidak menurut standar ganda terserah jawab nih jawab orang Islam jawab yang kayak gini lu bilang terserah lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan tertidur lalu ia diangkat ke langit teman-teman boleh bantu jawab gak kira-kira pakai kuli borongan atau kuli harian baik sederhana Tuhan itu videonya kita sudah simak bersama apa yang dibahas oleh seorang Kristen dan seorang Juma di video tadi mereka membahas beberapa hal tentang isi awal kitab terkait ketuhanan Yesus Kristus dan disana Juma mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus dan dimana ayatnya Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan walaupun dijawab tuntas oleh seorang Kristen di video tadi dia menjawabnya dia menunjukkan ayatnya dia menunjukkan bahwa Yesus menyebut dirinya Tuhan tapi Juma tetap tidak percaya ya Juma tetap menutup hati menutup telinga bahwa Yesus adalah Tuhan ya dia sebenarnya mempertanyakan hal itu bukan karena dia mau tahu kebenaran tetapi hanya mencari kelemahan-kelemahan daripada alkitab gitu lah yang mencatat tentang Allah Kristen yang mencatat tentang Yesus Kristus tetapi puji Tuhan ya penjelasan-penjelasan tentang Yesus adalah Tuhan ya tertulis secara eksplisit di dalam alkitab itu sangat jelas saudara-saudara Tuhan ya Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan Yesus sendiri menunjukkan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan ya misalnya melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan ya dia menyembuhkan orang mati orang sakit dia memelekkan mata orang buta bahkan membangkitkan orang mati ya kuasa-kuasa yang dia miliki adalah kuasa-kuasa di luar kemampuan manusia kuasa-kuasa supranatural saudara-saudara dalam Tuhan ya itu salah satu bukti bahwa Yesus adalah ilahi ya kedua Yesus juga menyebut dirinya Tuhan dia mengatakan bahwa dia pemilik daripada sorga dia juga ketika datang ke dunia ini ya berhak mengampuni dosa manusia ya berkali-kali dia mengampuni dosa orang berdosa ketika dia datang ke dunia ini dan itu dicatat di dalam Alkitab saudara-saudara dalam Tuhan jadi sebenarnya sudah banyak bukti bahwa Yesus berasal dari surga dia adalah sang firman yang datang ke dunia ini jadi sebenarnya tidak ada dasar Jumah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan tidak ada dasar sama sekali ya dalil-dalil yang disampaikan itu bukan merupakan dalil yang benar ya pertanyaan-pertanyaannya tentang Yesus ya dimana Yesus menyebut dirinya Tuhan itu pertanyaan-pertanyaan yang mencari titik kelemahan Alkitab itu sendiri bukan untuk mencari kebenaran bukan untuk menemukan kebenaran kalau kemudian dia menanyakan hal itu untuk menemukan kebenaran maka dia percaya ketika seorang Kristen tadi menjelaskan dengan dia bahwa Yesus adalah Tuhan tetapi begitu pun seorang Kristen ini menjelaskan siapa Yesus secara detail kepada Jumah Jumah tetap bersikeras menutup hatinya artinya bahwa dia tidak percaya karena tujuannya menanyakan hal itu untuk mencari kelemahan Alkitab bukan untuk mau percaya Yesus tetapi kita doakan supaya di waktunya Tuhan Tuhan menjam hati Jumah sehingga oleh jamahan Tuhan dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mungkin mustahil bagi kita untuk meyakinkan si Jumah bahwa Yesus adalah Tuhan tetapi kalau Allah Allah Kudus Tuhan yang bekerja kita percaya bahwa Tuhan mampu menggetarkan hati Jumah dan akhirnya dia percaya kalau Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang ke dalam sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya nah saudara ke dalam Tuhan seperti apa tanggapan saudara setelah mendengar apa yang menjadi bahan perbincangan antara Jumah dengan Kristen di video tadi silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar tuliskan komentar yang baik yang positif terutama komentar yang menguji memuliakan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan sorga nah saudara di kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita ya pastinya kebahagiaan dan duka cita senantiasa silih berganti dalam kehidupan kita selama kita hidup dunia ini ya lumrah adanya ketika suka cita dan duka cita ya senantiasa berganti dalam kehidupan kita ada kalanya kita bersuka cita ada kalanya kita diberkati ada kalanya kita bahagia ada kalanya kita senyum bahkan ketawa lepas tetapi ada kalanya air mata menetes di mata kita ada kalanya jalan kita dipenuhi dengan duri-duri yang pastinya menyakitkan tetapi apapun yang kita alami hari-hari ini mari kita tetap optimis bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita Tuhan senantiasa menolong kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jadi hal yang terpenting adalah kita senantiasa pasrah kepada Tuhan berserah kepada Tuhan dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan Tuhan pasti menatangkan hal yang terbaik bagi kita ketika kita mengandalkannya dalam kehidupan kita saya seringatkan sudah banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami berbagai pergumulan mengalami berbagai guncangan tetapi ketika mereka berserah kepada Tuhan mengandalkan Tuhan tetap percaya kepada Tuhan maka kemenangan daripada Tuhan menjadi milik mereka salah satu contoh adalah Rasul Paulus ketika dia mengalami berbagai guncangan mengikut Tuhan Yesus bahkan dia sampai di penjara tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan dia tetap percaya kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan dia kekuatan melewati badai kehidupan itu sehingga di penjara pun dia menjadi berkat bahkan dia menulis 12 kitab saudara ke dalam Tuhan yang dia kirimkan ke orang-orang percaya dan sampai hari ini apa yang dia tuliskan itu menjadi berkat bagi seluruh dunia ini khususnya bagi orang-orang Kristen nah saudara ke dalam Tuhan sama halnya dengan kita apapun yang kita alami hari-hari ini kalau kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan senantiasa ada bagi kita Tuhan senantiasa memimpin kita membimbing kita dan membuat kita bersuka cita ya saudara sekali waktu bangsa Israel dengan Musa dalam keadaan terjepit mereka sampai di tepi laut dimana di depan mereka ada laut yang terbentang luas namun di belakang mereka ada Firaun beserta prajuritnya mengejar mereka mereka dalam keadaan susah mereka dalam keadaan gelisah tetapi Musa waktu itu tidak putus asa dia berserah kepada Tuhan walaupun bangsa Israel bersungut-sungut ya bahkan sampai melempari mau melempari Musa dengan batu ya mereka mengatakan bahwa kenapa Musa membawa mereka ke tempat itu untuk mati saudara ke dalam Tuhan tetapi apa yang dilakukan oleh Musa dia berserah kepada Tuhan semalam malaman dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya ketika dia memukul laut Teberau dengan tongkatnya maka laut itu terbelah oleh kuasa Tuhan dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut sampai mereka selamat dari kejaran Firaun artinya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat saudara-saudara dalam Tuhan jadi hal yang terpenting adalah bagaimana kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan bagaimana kita percaya akan kuasa Tuhan menolong kita dan hal yang tidak kalah penting adalah kita juga harus taat akan firman Tuhan kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita nah saudara-saudara ke dalam Tuhan semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa